Halo semuanya, Richard disini dan balik lagi di channel Crispy News Nah, udah lama ya gue gak bikin konten ya Jadi ini dia konten untuk kalian Bulan ini tuh kalau gak salah ya Resident Evil 4 Remake bakalan masuk di mobile Lebih tepatnya khusus di iPhone 15 Pro Android itu gak dapet Jadi disini gue mau bahas soal Resident Evil 4 Mobile Edition Yang bukan remake ya Tapi ini tuh original R4 Dan ini tuh bukan fanmade Tapi ofisial dari Capcom Sebenernya request mainin ini game udah lama Cuma nyari ini game tuh di Google tuh susah Dan kalau kalian dapet Filenya tuh rada-rada curiga ya Karena takutnya itu virus ya Dan juga game ini cuma mendukung di Android 4.1 Dimana HP-HP sekarang tuh udah Android di atas 4 Bahkan HP gue tuh pas coba jalanin ini game tuh black screen Nah disini gue pake emulator ya Yaitu Bluestack buat jalanin file APK-nya Daripada gue mainin gamenya 2 jam lebih Terus di-upload Lebih baiknya gue analisis aja gamenya Jadi apa yang berbeda dengan original R4 Yang ada di PC dan konsol Seperti Gamecube, PS2, PS3, dan seterusnya Dan juga pembuatan game R4 Mobile ini tuh Dari mana sih pada awalnya So, let's go Ketika memasuki area menunya Kalian akan disambut dengan Tap atau Start Dengan logo R4 Mobile Edition Setelah kalian tap Disini tuh ada 3 pilihan Yaitu pilihan Start Game Coin Shoot Dan juga History Kita cek dari bawah dulu ya Yaitu History Di dalam History Kalian itu disambut dengan cerita dari Resident Evil sebelumnya Seperti area 1, area 2, area 3 Yang dimana versi PC atau konsol modernnya itu gak ada Sekarang kita masuk di bagian Coin Shoot Nah ini nih, menarik Mode ini tuh lebih seperti kayak Merchandry Yang dimana tiap kalian nembak-nembak Ganado Kalian dapet tambahan waktu Bedanya disini Kalian nembak Blue Medallion sampai 15 Dimana tiap satu Medallion itu nambah waktu Dan kalian sih cuman nembak-nembak Medallion doang Gak ada Ganado sama sekali Emang sepi-bet sepi gitu Gak ada challenge sama sekali Dan kalau kalian perhatikan juga nih ya Leon di mobile ini Aimnya tuh steady banget gitu Kayak pakai tripod Tidak goyang-goyang sama sekali Beda sama versi PC-nya Yang tremor Sekarang kita ke main story-nya Di dalam main story-nya itu ada banyak sekali variasi difficulty Mulai dari beginner yang memiliki fitur auto-aim yang bisa kalian aktifkan Ada difficulty normal, ada juga profesional, dan ada dua difficulty tambahan yaitu hell dan juga extreme Setelah kalian memilih difficulty Ada pilihan lagi yaitu Merchannery Mode Yang sepertinya mode Merchannery ini tuh memiliki 44 stage Dan cara bukanya ya kalian tinggal tamatin aja gamenya dari pertama ya Abis itu kita ke story-modenya Yang tiap chapter-nya itu kebuka semua ya Kalian tinggal pilih aja Nah pembukaan dari gamenya sama ya Seperti area 4 original Cuali ini bedanya Kalau di area 4 yang mobile edition ini tuh lebih ke slideshow PowerPoint gitu Slideshow PowerPoint Gak ada cutscene atau gak ada cinematic gitu-gitulah Sepertinya di mobile ini tuh ada fitur kayak dash gitu Gue gak tau gue pencet apaan Tiba-tiba lien itu ngedash gitu sebelah kiri Setelah itu gue coba menembak beberapa ganado Terus gue mencoba masuk ke dalam rumah Cuma aneh banget ini rumahnya tuh dikunci Dan gue cobalah naik tangga buat ikut jendela Tapi jendelanya itu ditutup Abis itu gue gak tau mau kemana Jadi gue mondar-mandir Nembak-nembak ganado Dan barulah muncul si dokter salvador Setelah nembak-nembak si dokter salvador Gue itu kabur Dan gue nunggu si salvador untuk muncul Cuma si salvador ini kagak muncul-muncul Ternyata di versi mobile ini tuh ada juga fitur yang bisa kalian aktifkan Yaitu fitur cheat code Seperti Leon itu auto regen darahnya Double fire power Duitnya 5 kali lebih banyak Dan juga stun laser Nah ini nih Stun laser nih OP banget Dimana kalian bisa bikin musuhnya itu kena stun diam Atau freeze gitu Kalau kalian cek di bar di atas Yang ada angka-angka gitu Dan kalau udah penuh Dan kalian kena hit Hampir udah mau mati atau sekarat Itu bakal ada muncul flashbang yang entah dari mana Beberapa hal lain Seperti merchant Dia itu muncul juga Cuma Gak secara fisik ya Kalian ketemu kayak di original R4 Dia cuma sekedar langsung muncul di menu shopnya Dan kalau kalian ke stage cabin Seharusnya kalian lawan ganado Barang Louis Eh ternyata kalian itu solo sendirian Dan banyak area yang di skip langsung ke stage berikutnya Karena tentunya ini tuh game mobile Jadi dibikin ringkas gitu Hanya poin-poin penting aja Yang tentunya ini berbeda banget Dengan versi PC Atau konsol modernnya Dan itu aja sih Hal-hal menarik di R4 mobile ini Sekarang kita bahas singkat soal Awal pembuatannya tuh dari mana Nah pada awalnya Resident Evil 4 Mobile Edition ini Itu dibuat untuk HP khusus Jepang Jadi kayak HP flip gitu Nah kayak gitu lah Terus dibuatlah versi konsolnya Yaitu konsol Zeebo Dari Brazil pada tahun 2009 Dan di tahun yang sama Diporting juga tuh Di versi iOS Dan ini nih yang paling gokil Cheatcode-nya harus dibayar Yang seperti stun Atau regen Duit 5 kali lebih banyak Itu kalian harus beli Dengan harga kalau dikonversi ya Kemata uang Indonesia Itu 10 ribu Oke itu aja Pembahasan singkat Soal Resident Evil 4 Mobile Edition Kalian tunggu aja Konten-konten berikutnya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan until next time I will see you guys In the next one Peace out Bye-bye